Breaking News, mengenal varian baru Covid-19 di dunia. Kita saksikan beritanya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, like dan subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengakibkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah mencatat 3 varian of concern atau varian corona yang mutasinya lebih ganas dari yang lainnya. Dan menurut Kemenkes, 3 varian ini telah masuk ke Indonesia. Sekarang kami akan membahasnya khusus untuk Anda. Kita lihat bersama varian baru Covid-19 di Indonesia. Yang pertama berasal dari Inggris, namanya adalah varian B.1.1.7. Tiga peneluarannya lebih tinggi dari sebelumnya, yakni sekitar 36-75%. WHO menyatakan peningkatan kasus varian B.1.1.7 ini meningkat sebesar 49% di Asia Tenggara. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ini adalah varian B.1.3.5.1 dari Afrika Selatan. Varian baru ini juga diduga menjadi penyebab gelombang kedua penyebaran virus corona dan lebih banyak menginfeksi masyarakat berusia muda di Afrika Selatan. Dan yang terakhir adalah varian B.1.6.1.7 atau yang dikenal sebagai varian India. Varian ini diduga menjadi salah satu penyebab peningkatnya angka kasus Covid-19 di India hingga mencapai angka 400 ribu kasus baru setiap harinya. Varian ini juga diduga sudah bersirkulasi di beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura dan juga di negara kita, Indonesia. Selanjutnya kita lihat terkait dengan sebarang kasus Covid-19 varian baru ini. Kalau kita lihat kasus varian baru di masing-masing negara asalnya ini bisa Anda lihat ini grafisnya masing-masing ya. Kasus penyebaran Covid-19 di Inggris misalnya sempat naik kembali mulai dari bulan Desember 2021. Meskipun angka tersebut berhasil ditekan sejak Februari 2021 namun diperkirakan varian tersebut sudah tersebar ke negara-negara lain. WHO sendiri menyatakan bahwa varian virus ini sudah tersebar di Asia Tenggara bahkan sejak 21 Februari lalu. Kemudian yang selanjutnya dari Afrika Selatan di mana varian B.1351 ini telah membuat ledakan kasus Covid-19 terjadi mulai dari bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021. Rata-rata kasus harian yang sebelumnya berhasil dikendalikan hingga kurang dari 5.000 kasus perharinya sempat akhirnya melonjak tajam hingga lebih dari 20.000 kasus perharinya. Lalu selanjutnya India. India sampai hari ini pun sampai detik ini pun masih terus mengalami ledakan kasus Covid-19 hingga lebih dari 400.000 kasus perharinya. Dua mutasi yang terkandung dalam varian B.1617 asal India tersebut menjadi salah satu faktor melonjaknya kasus tersebut. Ahli virologi India Syahid Jamil mengungkapkan dua mutasi ini membuat virus lebih mudah menular dan juga menyebabkan penyakit ini lebih parah dan akhirnya menjadi kebal terhadap vaksin. Meskipun begitu, varian ini tentunya masih sulit dikatakan sebagai penyebab utama melonjaknya kasus infeksi di India karena kita tahu sendiri dari pemberitaan yang ada perilaku warga India ini masih sangat meremehkan virus corona dan tidak mematuhi protokol kesehatan dan itu sepertinya dinilai lebih besar dalam penyebaran Covid-19 khususnya varian ini di sana. Kita lihat yang terakhir. Nah, bicara tentang negara kita bagaimana dengan Indonesia. Kementerian Kesehatan sudah mengkonfirmasi terdapat 13 kasus varian B.1.1.7 yang ada di Indonesia. Persebarannya terdapat di Sumatera Utara yakni ada sebanyak dua kasus lalu juga di Sumatera Selatan ada satu kasus di Banten juga ada satu kasus, Jawa Barat lima kasus, Jawa Timur satu, Bali satu dan juga Kalimantan Timur satu. Lalu selanjutnya kita lihat kalau B.1.3.5.1 seperti apa sudah ada satu kasus yang terkonfirmasi di Pulau Dewata, Bali. Sedangkan untuk varian jenis B.1.6.1.7 ini sudah ada dua kasus di Kepulauan Riau dan juga di Ibu Kota, DKI Jakarta. Tentunya kita harus lebih bisa menjaga diri kita karena sekali lagi Covid-19 ini bukan main-main ini bukan penyakit biasa siapa saja bisa terkena jadi tetap kenakan prokes begitu protokol kesehatan menjadi yang utama dimanapun Anda berada.